Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Joe di El Jawahir Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting SCR-Cpy untuk meminimalisir delay pada saat record di aplikasi OBS Studio. Sebelum menuju ke tutorial, kita akan membahas terlebih dahulu website GitHub. Jadi, apa itu GitHub? Melalui homepage pada GitHub, disebutkan bahwa GitHub adalah platform khusus developer yang dibuat karena terinspirasi dari cara bekerja para programmer. GitHub adalah sebuah platform khusus developer yang memberikan layanan berupa pengelolaan projek, platform jejaring sosial, hingga kolaborasi dalam pembuatan software melalui cloud bagi para developer di seluruh dunia. Poin positif di sini adalah GitHub dapat menjadi media sosial yang memiliki postingan positif tentang ilmu pemrograman. Nah, jadi banyak program-program atau projek hasil karya para programmer di seluruh dunia di dalam GitHub ini, termasuk SCR-Cpy. Oke, langkah pertama kalian buka website resmi SCR-Cpy ya di GitHub. Jadi, kalian tulis ini. GitHub.com slash genymobile slash SCR-Cpy. Jadi, di sini kalian bisa scroll ke bawah ya. Scroll terus ke bawah, nah di dalam website ini di GitHub, kalian bisa membaca ya atau memonitoring untuk aplikasi SCR-Cpy ini dikembangkan ya. Dan untuk aplikasi di dalamnya dikerjakan secara bersama-sama ya oleh beberapa programmer ya. Mereka berkolaborasi ya untuk membangun sebuah aplikasi yaitu SCR-Cpy yang berguna untuk mirroring dari HP Android ke laptop atau perangkat komputer kalian ya. Sama seperti Sourceforge yang telah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi, di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Kalian bisa baca dari awal pengembangan sampai dengan sekarang ya, 2022 ini. Sebelumnya untuk requirement atau spesifikasi Android yang bisa menjalankan untuk aplikasi SCR-Cpy ini, yaitu Android 5 ya teman-teman. USB debugging diaktifkan ya ini. Sama seperti video yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, ini dia yang kita akan bahas fiturnya ya. Jadi, di sini ada penjelasan tentang fitur ya. Konfigurasi fitur dari SCR-Cpy ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membandingkan ya di sebelah kiri kita bahasa Inggris. Kemudian di sebelah kanan bahasa Indonesia ya. Udah diterjemahkan oleh Google terjemahan ya. Jadi, kita baca dulu yang bahasa Inggris ya. Fitur untuk fiturnya capture configuration. Menangkap konfigurasi. Jadi, bisa diubah settingannya ya. Pada resolusi yang lebih rendah untuk meningkatkan kinerja. Kinerja dari SCR-Cpy ini ya. Jadi, kita perkecil fungsinya apa. Fungsinya agar SCR-Cpy ini tidak terlalu delay. Jadi, lebih lancar bisa dibilang begitu ya. Nah, di sini kita bisa baca. Ubah kecepatan bitnya. Change bitrate. Semakin banyak bitrate-nya. Semakin berat sih. Untuk transfer gambarnya ya dari HP Android ke SCR-Cpy. Jadi, bitrate ini menentukan juga. Semakin besar bitrate-nya. Semakin bagus. Gambarnya semakin tajam ya. Dan sebaiknya, semakin kecil bitrate, maka gambarnya akan seperti kotak-kotak. Disebut itu low bitrate sih ya. Bitrate-nya kecil. Jadi, kurang menarik dilihat ya. Kita akan coba otak AT si SCR-Cpy ini. Menggunakan settingan-settingan yang telah disediakan. Atau comment ya. Namanya ini comment. Jadi, comment itu adalah perintah. Bisa teman-teman lihat ya di website GSM Arena. Kemudian teman-teman klik ini search. Kemudian cari tipe HP-nya. Nah, di GSM Arena ini bisa lihat untuk spesifikasi resolusi HP yang dimunculkan ya. Atau yang ditampilkan di perangkat kita. Di sini HP saya mampu menampilkan gambar dengan resolusi 1080 x 2340 pixel ya. Nah, untuk resolusi ini kita bisa lihat di website ini. Nah, untuk teman-teman mungkin waktu udah mencoba SCR-Cpy ini. Kemudian tidak mengalami delay ya mungkin. Untuk resolusinya yaudah. Nggak usah dirubah aja karena resolusinya maksimal ya default-nya. Kemudian kalau misalnya terjadi delay yang parah ya mungkin dikurangi resolusinya ya. Kita bisa coba dengan ukuran ini. Oke kawan, saya akan coba untuk mengurangi bitrate. Dan di samping kanan saya ini adalah folder downloadan SCR-Cpy ya. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian yang sebelah kiri adalah pengaturan. Change bitrate atau merubah bitrate ya. Jadi kita sebelumnya pastikan sudah terpasang dengan baik ya untuk colokan USB-nya. Nah, untuk colokan USB-nya saya menyarankan ini ya teman-teman ya. Coba untuk beli USB tambahan ya. Nah, ini merek Ugreen punya saya ya. Jadi sebelum kabel utama menyolok ya. Baiknya dicolok di kabel extension namanya ya. Agar meminimalisir kabelnya goyang atau tersenggol ya. Untuk link-nya nanti saya taruh di deskripsi ya. Di folder SCR-Cpy ini sebenarnya sudah tersedia untuk meng-input command ya. Atau perintah yang ada di sini. Contohnya change bitrate ini. Nah, untuk filenya kita buka yang open a terminal here ya. Ini ada dua perintah ya. Ada yang pertama sama yang kedua. Kita bisa memilih atas atau bawah. Nah, untuk yang bawah ini short version. Jadi versi pendeknya ya. Jadi lebih ringkas dia. Lebih sedikit daripada yang di atas ini ya. Banyak sekali. Nah, ini kan 2M ya. Kita copy aja. Control C. To copy. Kemudian kita control V atau paste ya. Nah, di sini kita akan merubah ke 5 ya. Karena kemarin kita sudah coba default. Atau defaultnya di sini 8 ya. Tertulis ya. Jadi kita ubah ke 5 ya. Oke, langsung saja kita klik enter. Oke, untuk teksturnya tetap ya. Kemudian kita sudah memasukkan perintah di SCRCB-nya ini. Di sini defaultnya 8. Kita ubah ke 5 ini ya kawan ya. Oke, kita langsung saja coba menggunakan aplikasi OBS ya. Oke. Oke kawan, kita langsung saja coba aplikasi mirroring SCRC-PY dengan merubah settingannya ya. Di bitrate yang awalnya 8 Mbps atau megabit per sekon menjadi 5 megabit per sekon ya. Kita langsung saja cek di fase banning ya. Seperti di video sebelumnya ya. Oke, kita bisa coba scroll-scroll di sini ya. Ya, sama seperti kemarin mungkin. Minim delay ya. Walaupun ada, cuma sedikit. Yang tidak akan terlihat ya. Oke, langsung saja kita menuju ke review di gameplay-nya ya. Let's go. Oke, terlihat delay juga ya untuk awal-awal. Tidak ada perubahan ya teman-teman. Nah, kelihatan sekali ini. Sudah nyampe sini. Setelah ini mungkin tidak delay lagi ya. Kita tunggu saja. Kita coba lihat. Delay-nya malah parah ya. Tidak kunjung reda ya delay-nya. Ini. Masih delay nih teman-teman. gelainya sangat parah ya teman-teman beda dengan yang sebelumnya Oke kita skip aja Oke kawan jadi tadi sudah kita coba untuk bitratenya 5 megabit ya sekarang kita coba paling rendah contoh disini ya kita coba ya 2 megabit aja coba kita copy kemudian kita buka terminal kemudian kita paste ya kemudian kita enter kita langsung saja lihat di settingan OBS di 5 megabit delainya parah guys wah ini wajar ya dari awal video nah bitratenya ini rendah jadi seperti ini ya kita udah bahas untuk bitrate rendah jadi begini gambarnya ya Oh tapi untuk delay ya tidak delay sih ya Coba kita lihat loh kita ada di sini kemudian gambarnya juga ada di sini ya oke delainya minim ya di sini ya minim cuman yaitu resikonya buruk ya gambarnya Oke kita lanjut ke settingan berikutnya Oke kawan sebelum kita ke settingan lanjutan kalian bisa Scroll Scroll lagi ke bawah ya Nah di sini ada settingan SCR CPY gabungan antara bitrate dengan resolusi ya Jadi kalian bisa copy ini kemudian paste di comment from tadi ya dan tinggal ubah di settingan bitrate dan resolusinya ya untuk resolusinya kalian bisa melihat di website tadi ya Jadi kalian hanya mengisi di sebelah kanan ya misalnya resolusi 320 480 854 960 1280 1080 2160 1440 dan 2160 kalian bisa input atau menggantikan yang ini dengan yang di sebelah kanan ini ya Jadi pilih salah satu ya menurut kalian yang mana paling baik untuk mengatasi nilai di SCR CPG ini ya Oke kita lanjut Oke kita sudah masuk ke gameplay mobile Legends ya Oh untuk untuk kesan pertama ya di settingan ini kita bisa lihat kesan pertama tidak terjadi geles ya kawan jadi work it lainnya ya Hai settingan HD ya selanjut main wow dunia luar sangat mengagumkan Oke berterima kasihlah padaku oke gimana kawan Apakah terjadi delay ya enggak terlalu delay sih harus dimusnahkan simple �� ada yang telah menurut kalian bisa memperambilkan oke oke selesai oke 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 ke oke 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 jadi kalian bisa coba-coba ya oke gitu aja untuk sharing kali ini merubah settingan scrcpy yang penting kalian sudah tahu caranya kalian bisa coba-coba ya terima kasih udah menonton videonya jangan jangan lupa subscribe ya channel ini agar channel ini makin berkembang ya dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax